Kita beralih ke informasi selanjutnya, siapa nih dari kalian yang masih suka berikan kejutan ulang tahun tepat di jam pergantian waktu. Nah, video yang satu ini perlu Anda lihat untuk meningkatkan kewaspadaan bersama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seperti ini pelajaran buat kita juga terutama jangan main-main ya dengan balon yang diisi helium gitu. Apalagi ada lilin ini kombinasi yang sangat little gitu ya, kombinasi yang sangat fatal sebetulnya. Dan akhirnya kemudian melukai tadi ya, katanya ada beberapa orang tadi yang kena luka bakar. Jadi ini benar-benar sangat disayangkan, tapi sekaligus juga jadi pelajaran buat kita-kita. Ya, surprise itu bagus ya, maksudnya membuat kejutan, buat teman, apalagi di hari yang bagus buat mereka. Tapi kemudian ya sayang sekali berujung tidak bagus seperti saat ini. Yang jelas ini ya, sekali lagi buat kita pemirsa dan juga saya dan juga orang-orang yang menonton video ini. Untuk pelajaran buat kita supaya nggak main-main tadi dengan balon helium.